Pengangguran di Indonesia setahun terakhir bertambah menjadi lebih dari 7 juta orang. Kabar buruknya, sebagian besar dari mereka adalah kelompok usia muda. Jumlah orang menganggur per Agustus 2019 meningkat sekitar 50 ribu orang. Ini artinya jumlah pengangguran menjadi 7,05 juta orang setahun terakhir. Sebagian besar orang yang menganggur adalah kelompok muda berusia 15 sampai 24 tahun. Data Badan Pusat Statistik, sebagian besar orang yang menganggur berpendidikan sekolah menengah kejuruan sebesar 10,42 persen. Sekolah menengah atas 7,92 persen, diploma 5,99 persen, dan lulusan universitas 5,67 persen. Adapun tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan pada Agustus 2019, Data BPS tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2019 menurun sebesar 5,28 persen dibandingkan Agustus 2018 yang sebesar 5,34 persen. Kepala BPS Kecuk Cuharian Toma Merinji terdapat 5 orang penganggur dari 100 orang Angkatan Kerja di Indonesia. Berdasarkan kelompok umur, tingkat pengangguran terbuka didominasi usia 15 sampai 24 tahun, yaitu sebesar 18,62 persen. Ada pun kelompok usia 25 sampai 59 tahun sebesar 3,01 persen, dan usia di atas 60 tahun sebesar 0,66 persen. Pengelompokan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan usia ini memudahkan pemerintah dalam penajaman kebijakan. Kebijakan pengurangan pengangguran harus diarahkan untuk kelompok usia muda yang baru lulus sekolah atau diploma. Peningkatan jumlah orang menganggur sejalan dengan penambahan Angkatan Kerja. Jumlah Angkatan Kerja meningkat dari 131,01 juta orang pada Agustus 2018 menjadi 133,56 juta orang pada Agustus 2019. Pada Agustus 2019 terdapat 56,02 juta orang atau 44,28 persen pekerja formal. Sedangkan penduduk yang bekerja pada kegiatan informal yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar ada sebanyak 70,49 juta orang atau 55,72 persen. Ada pula 8,13 juta orang yang merupakan setengah pengangguran, yakni orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Selain itu tercatat, ada 28,41 juta orang pekerja paruh waktu atau orang yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Dalam perancangan teknokratik, pembangunan jangka menengah nasional 2020 hingga 2024 tercantum target menurunkan tingkat pengangguran terbuka kekisaran 4,0 sampai 4,6 persen. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menyatakan pengangguran harus diatasi serius. Ini menyangkut satu dari sembilan misi Presiden Joko Widodo, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Menteri Ida mencemaskan besarnya jumlah tenaga kerja sektor informal. Bila pekerja sektor informal tidak berkualifikasi tinggi, dicemaskan akan masuk ke kelompok setengah menganggur atau menambah pengangguran terbuka. Selain itu, menurut Menteri Ida ada persoalan terkait angkatan kerja yang masih didominasi lulusan SMP ke bawah. Menurutnya perlu kerja keras juga dukungan anggaran untuk pelatihan vokasional. Sementara Forum Ekonomi Dunia menanggapi pasar tenaga kerja Indonesia termasuk paling mahal dan rigid di dunia. Perbaikan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri harus terus dilakukan. Kepala Kajian Makro Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPM Universitas Indonesia, Febrio Kacarimu, menyatakan untuk meningkatkan kualitas SDM, pemerintah diharapkan segera mengimplementasikan insentif super tax deduction. Harapannya kebijakan ini mendorong swasta berperan meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Selain itu, aturan ketenaga kerjaan terkait upah minimum provinsi atau UMP harus diperbaiki. Berdasarkan penelitian LPEM UI, setiap kenaikan UMP sebesar 1% akan menurunkan jumlah pekerja sebesar 0,2% di sektor manufaktur. Kenaikan UMP justru menekan industri kecil dan pekerja perempuan. Secara keseluruhan, ada 12 provinsi yang tingkat penganggurannya di atas rata-rata nasional. Antara lain, Banten 8,11%, Jawa Barat 7,99%, Maluku 7,08%, Papua Barat 6,24%, DKI Jakarta 6,22%, dan Sumatera Barat 5,33%. Terima kasih telah menonton!